Intro Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pamit dari kantor Kementerian PUPR Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 20 Oktober malam hari. Dari pantauan lokasi, Basuki turun dari kantornya menuju lobi gedung utama Kementerian PUPR. Pada Jumat malam tersebut, menjadi malam terakhir untuk Basuki menghabiskan waktu di tempat yang disebutnya sebagai rumah yang sangat disayanginya itu. Ketika di lobi sendiri, saat itu sudah berkumpul seluruh jajaran eselon 1 Kementerian PUPR dan juga sejumlah pegawai PUPR serta awak media untuk melepas kepergiannya. Basuki pun menyempatkan diri untuk menyalami dan memeluk mereka satu persatu. Tangis Basuki pun semakin pecah saat ia menuju ke pintu lobi. Nampak dengan penuh haru, ia memeluk Sekretaris Jenderal PUPR Zainal Fata sambil terisak. Yang dilanjutkan dengan memeluk Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Saleh Atma Wijaya. Selanjutnya Basuki pun melambekan tangan kepada para anak buahnya. Ia juga menyempatkan diri untuk menundukkan badan dan memberikan penghormatan. Kepergiannya menuju mobil diiringi tepuk tangan dan kalimat We Love You. Tangisnya semakin menjadi saat dia mulai memasuki mobilnya. Wajahnya tampak semakin merah diiringi dengan suara isak tangis. Basuki sendiri sudah menduduki posisi Menteri PUPR selama 10 tahun. Namun sebelum menjabat menjadi Menteri, ia pun sudah mengabdi bekerja di PUPR selama 35 tahun. Sehingga total ia bekerja di Kementerian PUPR adalah 45 tahun atau lebih dari separuh umurnya.